Halo, Assalamualaikum Oke, jumpa lagi teman-teman Kali ini kita akan mengupas tentang chat GPT di dalam penelitian Nah, kita manfaatkan chat GPT ini untuk penelitian Baik, kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian tentang cara efektif menggunakan chat GPT di dalam penelitian Tentunya, karena chat GPT ini adalah AI, bagaimanapun mesin ya jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan trik gitu ya, supaya menghasilkan jawaban yang efektif sesuai yang kita inginkan Baik, ada empat komponen dari pengalaman untuk menghasilkan jawaban yang efektif atau jawaban yang lebih relevan di dalam chat GPT Yang pertama adalah konteks, kedua spesifikasi ketiga goal, dan keempat adalah format jawaban Konteks Konteks ini adalah terkait dengan latar belakang dari pertanyaan atau inti dari sebuah solusi problem atau pertanyaan yang ingin kita dapatkan di dalam chat GPT Jadi, konteks ini terkait dengan latar belakang apa saja yang terkait dengan itu Kemudian, spesifikasi ini adalah terkait dengan spesifik dari inti pertanyaan atau inti topik itu apa Jadi, secara spesifikasi secara spesifik kita harus menjelaskan gitu ya Nah, setelah itu goals goals ini penting karena goals ini nanti akan memberikan petunjuk kepada chat GPT untuk memberikan jawaban yang sereleven mungkin Dan yang keempat adalah format jawaban Format jawaban ini adalah bentuk teknis nanti format jawaban yang kita inginkan yang nanti akan disajikan oleh chat GPT itu seperti apa Nah, kita langsung saja ke contohnya teman-teman Misalnya, contoh tentang konteks Nah, konteks sebelum kita masuk ke konteks kita coba untuk sajikan ya bahwa nanti contohnya pertanyaannya adalah seperti ini misalnya pertanyaan adalah kita berharap menghasilkan jawaban yang mana jawaban itu merupakan metode atau langkah teknis dari mengukur tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran dari misalnya gitu ya Jadi, ini pertanyaan yang ingin kita tanyakan di dalam chat GPT Nah, sekarang kita masuk ke konteks Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi maka konteksnya itu adalah seperti ini karena pertanyaan tadi adalah intinya itu kita ingin ada langkah-langkah diberikan jawaban tentang langkah-langkah mengukur tingkat motivasi pembelajaran di mana kita menggunakan metode oktalisis gamifikasi oktalisis maka dalam konteks saya perlu menjelaskan misalnya saya mengenalkan profil profil saya sebagai penanyaan misalnya saya adalah seorang peneliti di bidang ilmu komputer khususnya topik tentang gamifikasi dan data science Nah, disini yang diharapkan yang saya harapkan nanti chat GPT itu juga mengaitkan mengaitkan gamifikasi ini dengan data science karena ini erat hubungannya dengan pertanyaan saya tadi Nah, bisa juga ditambahkan beberapa penelitian dan publikasi telah saya lakukan selama ini Saya berharap chat GPT bisa menelusuri publikasi dan penelitian yang terkait dengan apa yang sudah saya teliti atau mungkin orang lain Nah, jadi kuncinya semakin banyak atau semakin relevan konteks yang kita ketikkan di dalam prom itu akan memberikan kekayaan data dari chat GPT itu sendiri dalam menelusuri atau dalam mencari jawaban yang kita inginkan tadi Baik, setelah kita menuliskan konteks secara relatif berikutnya adalah spesifikasi Nah, spesifikasi ini seperti apa? Nah, sesuai dengan topik tadi Nah, contoh spesifikasi misalnya gini Saya berencana melakukan penelitian tentang penerapan kerangka kerja gamifikasi oktalisis Nah, ini kan sudah spesifik ya jadi spesifik dan kita menjelaskan spesifikasinya bahwa spesifikasinya ini yang akan dilakukan adalah ingin menerapkan kerangka kerja gamifikasi oktalisis dengan harapan chat GPT itu nanti akan menelusuri khusus untuk gamifikasi dengan framework oktalisis karena tadi yang diinginkan adalah mengukur mengukur motivasi Nah, setelah kita menuliskan spesifikasi langkah selanjutnya adalah kita menuliskan goals goals atau tujuan dari pertanyaan kita tujuan yang kita harapkan dari data yang kita ingin dapatkan dari chat GPT itu adalah kita tuliskan secara relevan serelevan mungkin jadi misalnya goalsnya adalah saya ingin mengukur tingkat motivasi siswa terhadap pembelajaran dari menggunakan oktalisis kalau kita tinjau spesifikannya tadi kan melakukan berita tentang penerapan kerangka kerja gamifikasi oktalisis dimana goalsnya adalah untuk mengukur tingkat motivasi terhadap pembelajaran dari menggunakan oktalisis nah setelah kita sudah menyampaikan goalsnya serelevan mungkin langkah terakhir adalah kita menuliskan format jawaban yang kita inginkan supaya kita mendapat sesuai dengan yang kita inginkan format jawaban yang bisa kita minta adalah yang berbasis teks karena chat GPT khususnya yang free ini tidak bisa memberikan sajian visualisasi jadi disini berbasis teks misalnya format jawabannya itu saya ingin sebuah langkah-langkah atau poin-poin kita bisa menuliskan seperti ini misalnya tolong buatkan metode atau langkah-langkah teknis secara jelas dan detail dalam proses penelitian mengukur tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran dari contohnya seperti itu nah sekarang kalau digabungkan itu seperti ini jadi nanti yang diisikan di dalam prom ini adalah seperti ini jadi gabungan adalah konteks spesifikasi goals dan format jawaban nah kalau dibandingkan kita akan praktekkan kita bandingkan bagaimana chat GPT kalau kita menuliskan prom seperti ini dengan model yang menggunakan 4 komponen oke kita akan langsung saja membuka chat GPT oke sekarang kita akan menanyakan sesuai dengan pertanyaan yang to the point jadi ini saya sudah tuliskan di notepad nah ini saya kopas saya kopas dari notepad saya buatkan langkah teknis secara jelas dan detail dan seterusnya kemudian kita enter kita biarkan hasilnya nah ini sudah diberikan penjelasan nah oke kita tunggu dulu ya kita lihat hasilnya nah ini masih mencari ya teman-teman ya masih menyajikan sambil nah oke sudah selesai ya sudah selesai kemudian kita akan coba membandingkan dengan yang menggunakan format 4 komponen ini oke menggunakan 4 komponen sudah saya kopikan disini kita paste kita enter nah kita akan coba lihat bagaimana perbedaannya begitu ya nah perbedaannya dengan yang yang tadi yang dengan cara to the point tadi oke kita lihat dulu hasilnya oke nanti kita mulai dulu saja dengan pertanyaan pertama apa langkah misalnya gini ya ini ini tadi kan yang menggunakan pertanyaan yang to the point jadi disini ada langkah pertama perumusan tujuan dan tujuan penelitian nah disini dijelaskan tetapkan tujuan penelitian yang spesifik misal mengukur dampak penerapan kerang kerja ortosis terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran dari nah sekarang kita lihat yang kita bandingkan dengan yang menggunakan pertanyaan oh salah tadi saya ini ya jadi ini ya jadi kalau menggunakan pertanyaan ini ya pertanyaan yang sederhana ini misalnya perumusan tujuan penelitian jadi disini tentukan tujuan penelitian misal mengukur tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran dari kreditasi variable yang akan diukur seperti faktor yang mempengaruhi siswa nah sekarang kita lihat hasilnya kalau menggunakan pertanyaan yang yang menggunakan 4 komponen disini tetapkan penjualan spesifik misalnya mengukur dampak penerapan kerja kerja terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran daring nah ini masih belum terlalu berbeda ya nah sekarang kita lihat dulu hasilnya nah disini kalau kita lihat sama ya sama ada 12 nya nah sorry disini ada 12 ya ada 12 langkah sementara untuk yang menggunakan cara sederhana atau cara pertanyaan yang itu ada 10 langkah ini jelas perbedaannya ya teman-teman kemudian misalnya kita lihat di tinjauan pusaka misalnya disini kumpulkan informasi terkait pertanyaan terdahulu tentang motivasi siswa dalam pelajaran daring alat ukur motivasi yang telah digunakan dalam pertanyaan sebelumnya nah ini kalau menggunakan cara 4 komponen disini rekomendasi seperti pelajari telah telah terlihat mengimbiwasi oktalisis dan pembelajaran daring identifikasi penelitian sebelumnya yang telah menggunakan oktalisis untuk meningkatkan motivasi siswa nah ini kalau saya nilai memang lebih relevan yang menggunakan cara 4 komponen daripada yang tadi atau kita coba lagi lihat yang ketiga misalnya yang ketiga identifikasi metode pengukuran motivasi disini pilih metode atau alat pengukuran motivasi sesuai dengan tujuan penelitian seperti kursional dan seterusnya pastikan bahwa metode yang dipilih memiliki validitas yang madali nah sekarang kita lihat yang ketiga yang ketiga ya ini pengembangan instrumen pengukuran ini langsung ke teknisnya rancang kursional atau instrumen lainnya berdasarkan prinsip oktalisis pastikan pertanyaan mencangkup aspek motivasi dan kebutuhan prestasi kepilihan dan lainnya dan begitu seterusnya jadi disini kalau saya menilai karena yang tahu pertanyaannya itu saya jadi ini memang lebih teknis lebih detail sehingga lebih memudahkan jadi yang lebih relevan terhadap pertanyaan yang saya tanyakan di dalam chat dbt jelas recommended yang menggunakan empat komponen tadi jadi terbukti kalau kita menggunakan tips dan trik yang efektif akan menghasilkan jawaban yang juga efektif baik itu dulu teman-teman untuk penjelasan atau sharing dari chat dbt kali ini kita akan coba untuk sharing tentang tips chat dbt yang lainnya dalam video selanjutnya baik jika suka dengan video ini silakan like subscribe dan komen terima kasih Assalamualaikum